gimana? pokoknya jangan lupa nanti kalo Umbro atau Haji mampir lah sini ya macam rasa-rasa apa? rasa apa? rasa buah-buahan apa? jagungnya itu terasa manis gimana gitu? jagungnya sangat manis oh jagung manis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Masawi kali ini saya berada di kota Ta'if dan saya bersama Ahmad ini nanti saya akan mengeksplor pasar yang ekstrim dinginnya yang ada di wilayah kota Ta'if ini yang kebetulan ini sangat dekat sekali dengan kota Mekah busnya ini yang kata eksplorasi itu pasar buah ya pasar buah oke seperti biasa sebelum melanjutkan nonton video ini silahkan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang kota Arab saat ini khususnya ada di kota Mekah oke saya akan menuju ke pasar yang ini dinginnya ekstrim karena pasarnya ini di atas gunung yang ada di wilayah Ta'if oke saya bersama Ahmad ini mau belanja di belanja buah di pasar ini dinginnya ter ekstrim yang ada di sekitaran kota Mekah berapa kira-kira dinginnya berapa derajat ini sekitar 17 derajat celcius dan ini jam berapa ini jam 1 padahal ini jam 1 siang ini suasananya seperti ini cukup dingin sekali suhu derajatnya sekitar 17 derajat celcius ini di wilayah namanya Pasar Buah wilayah Al-Hadatta Al-Taib ini jari Mekah cuma 40 menit ya 48 menit 48 menit nah di depan itu itu Pasar Buahnya ini termasuk salah satu Pasar Buah terekstrim dinginnya di dekatnya kota Mekah dingin banget pokoknya dingin banget bisa kita lihat ini kabut layaknya di wilayah pegunungan yang ada di Indonesia ada ini mau beli apa ini beli jagung aja nanti dibakar keren kan ini jagung ini jagung semua buah-buahan ini asli produk sini mangga juga ada guys ke sana tuh guys kesana guys kebetulan ini tadi habis solat Jumat ini orangnya banyak orang yang pakai jaket karena ini memang dingin banget dingin pakai banget pokoknya dingin banget ala 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 kalas kalas ini saya mencobain manggu ini saya mencobain manggu di sini ternyata tebu juga dijual inilah pasar buah ini saya mencobain manggu ini saya mencobain manggu ini kalau ini jagung ini ada bar sumi kam ada karton ini bar sumi ini agak mahal ini karena ini sudah tidak musimnya lagi dulu itu 20 sekarang 40 dulu itu kita coba kita tanya jagung itu berapa satu jagung satu satu ini nanti kita bakar apa itu cuma satu kalung itu 35 tadi mangganya ini rumah tadi ada jagung disana banyak kita mau beli jagung nanti kita bakar manis oke syukur jangan kecut gitu loh saya kemarin beli dia itu kecut banget selamat menikmati ini saya belanja mangga dan jagung ini saya belanja mangga dan jagung coba irisin ini saya ini namanya kosumak ini 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 namanya kosumak coba irisin agak agak gede agak gede sama di indonesia juga kesemak juga ya ini kesemakan kalatunya ada kesemak ada kesemak ada kesemak ada kesemak ada kesemak ada kesemak ada hasrama ada hiil masa sitte hapa aywa allah sudu isri m� mums ellang murah hati bi gini Jadi ini Rekomendit juga untuk para jama' umroh Masya Allah Ini saya bisa mengatakan Pasar buah Yang terekstrim Dinginnya yang ada di sekitar Kota Mekah Bisa kita lihat Ini jam 1 siang Jam 1 siang ya Mat ya Tapi Masya Allah Ini cukup dingin banget Ini habis belanja Belanja sama si Ahmad Harganya termasuk murah ya Mangganya ini 3 kilo Cuman berapa 25 Berarti cuman sekitar 7 real ya 1 kilonya Ayo kita kesana Ahmad Turur-turur lagi Inilah pasar yang Pasar buah Ini khusus pasar buah kebanyakan Dan buah ini murah-murah banget Dan buah-buah ini gak perlu di Kulkas ini awet Karena disini tuh Cukup dingin banget Hah? Mahal 30 minta cuman 6 real Halak 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 Kephalik Ada Sajar minfan Sajar hal ini Hah? Jisan Taif mafi Oh Sukron Jisan Jadi bukan saja Bukan saja Bukan saja Bunga juga banyak Halak Assalamuala Ini saya beli Satu Ini adalah Namanya Namanya Habab Ini untuk Semacam min Tapi ini lebih Lebih keras lagi Kalau min yang ini Ini namanya nak-nak Atau min Nah ini untuk Campuran teh ini Kalau di nafas itu Bisa benar-benar longgar gitu Ada bijinya enggak gitu? Enggak ada Ya cari ini Dari akar dia Kalau nanam Nanti Si Ada Saya beli ini Masya Allah Dan Jadi ini Para pecagan disini tuh Banyak yang mau pakai jaket Nah banyak punya pakai jaket Karena Memang dinginnya Sangat ekstrim Alah syukurannya Habibi Masya Allah Cukup indah sekali Cuma Mas ganti Indonesia Malaysia Indonesia Sawa-sawa Sawa-sawa Indonesia Bagus Ini Pasar yang dinginnya Terextrim ini Yang ada di Wilayah Al-Hadda Taif ini Masya Allah Kita lihat Ini jam 1 siang Ini Kabut Di samping kabut Dingin Masya Allah Barakallah Jadi Juga ini Jama'ah haji Atau umrah Sebetulnya ini Sangat dekat sekali Dari kota Mekah Jaman 40 menit Ini sudah nyampe disini 40 menit Nyampe sini Di samping Jadi disini tuh Para pedagangnya tuh Banyak memakai jaket Wah Ini ada Masya Allah Ada Ada yang jualan Jagung bakaran Indonesia Hada sahih Jagung bakar sahih Wah ini ciri khas taif ini Masya Allah Barakallah Jadi dingin-dingin seperti ini Saya beli yang Beli yang Dibakar ini Nah ini dia Ini saya beli Bagung bakar Ini jagungnya Yang dibakar ini Keren Ini kalau ini Namanya asir Atau jus ini Masya Allah Ini jus nukup Keren banget Ini jagung bakar Ini memang cocok Sekali untuk Dingin Ada sahih Ada sahih Iya Sahih Kawa Karak Adari Sahih Kan Kasah Rialin Oh Rialin Ada sahih Jamal Oh Sahih Sahih Jabal Jamal Jamal Iya Ini jagung bakar Dingin-dingin Cocok bakung jakar ini Masya Allah Ini pedagangnya Dan ini bakarnya Pakai kayu Ini kayu Namanya kayu Pasang pasir Kayu ini cukup kuat Kenet Bukan haki Ada haki Ada haki Ada haki Jus 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 Anam Jus Jus Blackberry Blackberry Strawberry Inilah yang namanya pasar Terextrim Dinginnya Yang ada di Wilayah Taif Wilayah Al-Hadda Taif Masya Allah Tabarakallah Dinginnya Pokoknya itu Keren banget Disini tuh Jadi Jamal Haji Ataupun Umrah Ini Perlu Datang Apa ya Kalau Enggak kesini Itu ya Rugi lah Karena Apa ini Tidak jauh Alas Sedik Insya Allah Tabarakallah Jadi Pedagang-pedagangnya Disini Mbah ceket semuanya Ya Sebagian Mbah ceket Yang Seperti Kita lihat itu Mereka Banyak yang sekali Yang membawa ceket Coba saya akan Mengincipi Jagung bakarnya Seperti apa Rasanya ini Saya akan Mengincipinya Jagung bakarnya Seperti ini Mantep kan Kebetulan Di dingin Ayo Wow Ada salad Oke Ini harganya 10 real 2 Oke Thank you 10 real 2 10 real 2 Ayo Mas Mau dimakan Disini dulu Di Incipin dulu Disini Oh Di incipin dulu Tadi sini Beli bakaran Jambung Pokoknya Slep banget Dingin-dingin Kayak begini Dingin-dingin Jadi Kita Ini sedang Sedang di pasar Buah Terextrim dinginnya Yang ada di Kota Mekah Jagungnya pun manis Gimana rasanya Manis Manis Terus Jamaah Haji dari Malaysia Perlu mencoba Tidak ngomong Jamaah Haji dari Malaysia Ini macam di Indonesia Saya Namakan ini Rasa-rasa sama Rasa-rasa sama ya Enak-enak Jamaah Haji perlu mencicipin Tidak Kalau Nampir di Haji Nampir di Humro Tempatkan Datang sini Sambil kita Rekreasi Sambil kita Diada jarak Kita Ketatai Makanya Enak banget Enak banget Sambil Ketatannya dingin Kita bisa makan Jatung dan Berbelanja Buah Di Pakar buah Ini Bawah-bahannya pun Cukup murah banget Oke Itulah tadi Saya bersama teman saya Ahmad Berbelanja di Pasar buah Terextrim Dinginnya Yang ada di Dekatnya Kota Mekah ini Dan tentu saja Karena disini juga Banyak sekali Pertanian Buah-buahan disini Hasil bumi asli Sini dan Cukup murah Sekali hargana Dan Jamaah Haji dan Umroh Perlu mencobanya Karena jaraknya Tidak jauh dari Kota Mekah Halmukarmah Cuman 40 menit Sudah nyampe ke Daerah Al-Hada Di Pasar buah Dinginnya Terextrim Di sekitarnya Kota Mekah Halmukarmah Gimana? Pokoknya jangan lupa Nanti kalau Umroh atau Haji Mampir lah sini Macam Rasa-rasa Apa gitu Rasa-rasa Buah-buahan Jagungnya itu Terasa manis Gimana gitu Jagungnya sangat manis Oh jagung manis ya Lumayan ya Oke sekian Tayang kali ini Mudah-mudahan Tayang ini bisa memberikan Uasan manfaat Untuk para penelitian semuanya Dan jangan lupa Apabila kalian suka dengan Tayang ini Silahkan share ke media sosial Seperti Facebook Whatsapp dan lain sebagainya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh